Intro Bupati Banjar Haji Sedi Mansur pimpin apel gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di halaman kantor Setda Banjar sesuai visi dan misi Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan dengan Perda No. 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 Siklus perencanaan dan penganggaran telah memasuki tahapan penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 Mulai Senin 6 Juni 2022 akan dilakukan input rincian kegiatan Bupati Banjar menyampaikan dalam upaya perencanaan Tahun 2023 untuk pencapaian RPJMD telah disusun secara terstruktur yakni berupa tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program yang mengerucut pada 44 projek seperti penguatan permodalan dan pinjaman dengan bunga 0% dengan program kurma manis pembangunan plaza pelayanan publik pembangunan pasar desa yang representatif dan projek strategis lainnya Bupati juga menghimbau agar dapat mengoptimalkan pagu yang sudah dialokasikan penggunaannya dengan memperhatikan projek strategis kemudian mengakomodir usulan prioritas musren bank kecamatan serta layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat Dalam apel tersebut diserahkan piagam penghargaan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Banjar Apel ini juga dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Erhabsy Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman Pejabat Eselon 2, 3, dan 4 serta Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional Tim Liputan Suara Banjar melaporkan Terus selesai, barisan diistirahatkan Karena akan dilanjutkan